Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Syada Amzah, yaitu adik kepada Sila Amzah, mengatakan penjelasan ibu ke mahkamah bukan untuk fail cerai. Penyanyi Syada Amzah mendafikan dakwan setengah pihak yang mendakwa ibunya Datil Fauzia Sermon telah hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Huluangat Bandar Baru Banggi bagi 3 pilihan lalu bagi memfailkan cerai terhadap suaminya Datu Endi Lala. Adik kepada Syada Amzah itu berkata tujuan ibunya ke mahkamah bukan untuk berbuat demikian, malah memohon kepada semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi sebaliknya memberi ruang kepada keluarganya. Tidak semestinya apa yang orang sangkakan itu benar kehadiran ibu saya ketika itu bukan bertujuan untuk memfailkan penceraian. Malah saya sendiri sudah melihat surat yang dibawa pulang oleh ibu, case ini masih belum selesai seperti saya katakan, beri ruang kepada kami untuk mencari solusi bagi kemulut ini, malah kami sendiri belum mengetahui apa bakal berlaku pada masa akan datang. Setahu sejak tarik 3 April lalu sehingga ke hari ini, ibu tidak memfailkan penceraian katanya. Bagaimanapun Syada Enggan mendudakan tujuan sebenar ibunya ke mahkamah baru-baru ini, sebelum ini Fauzia tampil mendudakan wajah wanita yang didakwa telah berkawin dengan suaminya, Endi Lala di Instagram miliknya. Februari lalu nama Endi Lala dipetik sebagai, selepas timbul kontroversi berhubung penyanyi lelaki popular era 80-an dikabarkan, telah bernikah lagi bersama wanita lebih muda. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.